Lagu rohani untuk Bapak itu dosa Bapak Ibu Saudara, lagu rohani atau nyanyian rohani Di dalam kolose 3 ayat 16 Dan Efesos 5 ayat 19 Bersorak sore lah, bernyanyi lah dan bersorak sore lah bagi Tuhan Bermasmur, naikkan pujian itu untuk syukur kepada Allah Siapakah Tuhan, siapakah Allah? Yesus Kristus Karena Yesus Kristus itu Tuhan, Allah itu Wahyu 1 ayat 8 Allah yang esah, Tuhan, Juru Selamat itu Yesus Kristus Yuda 1, 2, 5 Jadi sebuah lagu rohani, lagu pujian itu harus untuk Tuhan Allah Yesus Kristus Kalau lagu pujiannya untuk Bapak, dosa Lagu pujian untuk Bapak, anak roh kudus, dosa Makanya ibadahmu, kamu mulai dengan Hormat bagi Allah Bapak Bapak, hormat bagi anaknya, dosa Ya, doamu juga dimulai dengan Ya Bapak, dosa Bapak sedetik pun tidak pernah jadi Allah Sejak 5,5 tahun yang lalu tidak ada lagu pujian baru Henry Tan Dianta, Tan Hoi Nai Menciptakan sekitar 120 lagu pujian Saya share terus di TikTok Itu semua lagu ciptaannya pendeta Tan Hoi Nai, pendeta HTT Di situ Yesus itu Tuhan Allah, Alpha, Omega, Maha, Kuasa Tidak pernah ada Bapak Ya, clear? Jadi semua lagu pujian yang sekarang suka Anda nyanyikan Selama cuma masih ada Bapak, masih itu dosa Kamu bukan memuji Tuhan Allah Tetapi kamu menghujat Tuhan Allah Ya, terbaik-baik para pencipta lagu Yang uzur itu, neko-neko urara hasosi uzur itu Ya, yang sudah uzur Sudah tidak bisa dia mencipta lagu Ya Atau yang lain, anak buahnya Ya, yang berkuar-kuar membuat lagu pujian Tak kasih tahu Lagu pujianmu itu bukan pujian untuk Tuhan Allah Tapi pujian untuk Bapak Iblismu Tak kasih tahu Ya, catat baik-baik Para pencipta lagu sekarang sudah tidak ada lagi yang nongol itu Ya, sebab lagu-lagunya lagu untuk Tritunggal semua Kecuali Tan Hoi Nai, Henry Tantianta Semua lagu-lagunya untuk Tuhan Allah Yesus Kristus Yesus itu Tuhan Gimana? Ya Ya, seperti itu ya Yesus itu Tuhan Allah Yesus itu Allah Segala Allah Ya, Tuhan segala Tuhan Allah segala Tuhan Lagu pujian itu harus untuk Yesus Tuhan Allah Tidak bisa untuk Bapak Semua lagu pujian yang untuk Bapak Ataupun untuk Tritunggal Dosa Kamu ibadah Kamu ibadah diawali dengan pujian Dosa Dosa Kamu mengawali ibadah dengan Menghujat Yesus Tuhan Allah Masuk surga Ya, kakak kan pernah masuk surga Ya, hari Minggu datang ke gereja nyanyi Ya Hormat Atau Bapak Lembutkanlah Dosa Ya Ya Kau Tuhan Allah Yang di surga Itu baru benar Kau Yesus Kristus Lah namanya Ciamik Segala kuasa Dalam tangannya Tak kesudahan Kasihnya pada kita Terpujilah engkau Tuhan Allah Ini baru benar ini Segala puji syukur Untuk Yesus Itu benar itu Ya Delu dan sekarang Sampai Selama Lamanya Hanya engkau Yesus Yang ku Sembah Itu baru benar itu pujian Jangan pujian Bapak 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 Dosa Semua pujian Ya Tentang Bapak Dosa Percuma 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 kamu beribadah Itu kata Yesus Percuma Ibadahmu Percuma Kamu menaikkan lagu pujian Gak ada gunanya Gak ada gunanya Useless Useless Kamu berpikir Kamu memuliakan Allah Salah Kamu sedang Menghujat Baru mulai Ibadah Sudah menghujat Ya Di tiktok Di tiktok saya Itu full lagu pujian itu Ya Seperti itu Ya Dan saya terus masih memproduksi Lagu-lagu pujian Ya Ya Dijamin pujian untuk Tuhan Allah Tadi berapa Kolose 3 ayat 16 Ephesos 5 Ayat 19 Sebuah lagu pujian Masmur Pujian Nyanyian rohani Harus untuk Tuhan Dan Allah Tuhan dan Allah Siapa? Yesus Gak pernah ada Tuhan dan Allah Kok Bapak That it Segala Segala hormat Kemulian untuk Yesus Kristus Haleluya Amin